Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Seperti yang kalian lihat di sini, pada show hidden icon di taskbar, di sini kita sama sekali tidak melihat icon control panel NVIDIA. Jadi, sekarang kita akan memanjari bagaimana cara menampilkannya kembali. Untuk menampilkan control panel NVIDIA, di sini kita sudah memiliki gambarnya, yaitu kalian harus pergi ke program file NVIDIA Corporation, setelah itu kalian pergi ke control panel client. Kenapa kita menggunakan gambar? Karena di Windows 10 sekarang, NVIDIA control panel sudah tidak ada. Sekarang kita lihat di sini, ketika kita ke program file, localist check, program file, di sini, NVIDIA Corporation, di sini, sama sekali sudah tidak ada control panel client, dikarenakan NVIDIA control panel sekarang sudah menggunakan universal Windows platform atau UWP. Jadi, jika kalian menggunakan Windows 7, kalian masih bisa menggunakan cara seperti ini, pergi ke localist check, program file, dan NVIDIA Corporation. Dan setelah itu, kalian pilih lagi control panel client, seperti yang terlihat pada gambar. dan kalian klik dua kali pada file nvc.pl.ui. Untuk Windows 10, kalian pada start menu, kalian ketikan NVIDIA control panel. Dan sekarang kita open, kita buka. Dan sekarang, di sini, kalian pilih desktop. Dan kalian pilih show notification try icon. Dan sekarang kita lihat pada hidden icon, di sini. Dan sekarang NVIDIA settingnya sudah kembali lagi. Kita sudahi penjalan kita. Terima kasih. Terima kasih.